Krisis air bersih yang akhir-akhir ini terjadi di Kelurahan Tanjung Kramat diakui pihak PDAM Kota Gorontalo. Diakui jika krisis air bersih ini terjadi setelah salah satu turbin instalasi air bersih mengalami kerusakan. Pihak PDAM mengaku pihaknya sampai saat ini masih memesan mesin turbin tersebut di Singapura. Untuk pekerjaan mesin pihaknya masih akan membutuhkan hingga satu bulan ke depan, sehingga wilayah Tanjung Kramat dan wilayah ketinggian lainnya seperti Leato juga akan mengalami hal yang sama. Daerah layanan kritis, kritis air, kalau kita optimal, operasi kita namanya kritis tidak ada. Karena ini berwujudan daerah ketinggian, maka tiga daerah ini, saya anggap ini merupakan hypospedia M. Karena ini daerah ketinggian ini perlu adanya pelayanan ekstra. Walaupun di sini daerah minus sebagai PDAM, tapi kita berusaha untuk melayani pelanggan yang ada di tiga daerah ini. Sebelumnya beberapa waktu lalu, sejumlah petugas kepolisian dari Satuan Dalmas Polres Gorontalo turun ke wilayah Tanjung Kramat untuk membantu menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki. Hal tersebut dilakukan seiring makin resahnya warga akibat sudah sebelah lamanya mengalami krisis air bersih. Ali Rajab, Mimosa TV, Mawartagan